ngomong-ngomong itu wah masuk ditumpangi mobil lah itu mobilnya pengeran apa ngadol-dalil marah ya dawe nabi mas, wah idha khasad tafala tafrika khasut ya khasut tapi udah sampai lanjut kan idha dhafala tafrika misalnya rada curiga nih tohah jangan-jangan ngapa lo MC, ngapa lo Fatah aja buk buke, ngak nang tenan maksudnya aku sudah di sini-sini ya dinek mati aja tapi aja aja tafrika, aja terus buk dolok nomorai tohah, wane kejubulai tenan kan yuk repot aja aja aja, aja mohon aja aja mohon liat zia supaya mahal shabwa tafala ala dhina asau sing elek diwales bima amil minasirkih sangisirik wakhirihi lani anisir agennya rosa wakhirihi ya bima amil minasirkih wakhirihi mbah wakhirihi mbah wakhirihi wadzialan mahal shabwa ala dhina ahsanu bitokit wantokit wawiri minatoat filh khusnah klanak jadi khusnah ayil janati dikese suarga wabaya nalang jelasin shabwa tafala al-muqsinin wang apewis ngapa dikali ala dhina stanikuna kaseh saya ngedwih itu satu-satu gede wakwa waktis ilal amat jadi tunjuknya pengiraan itu ngerana koran yang kagok kue 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 bayangnya yuk sukses ngedwih itu so gede nadu so cilik ya lewat ngapeng ngaji ngopi ya milah baku ule ehehe wah ayoh bisa pencebaran pervasikan apa maknanya ini ya? karena Allah bahwa itu maknanya lagi nilamam yukhwaru bistinabil insya Allah dosa-dosa cilai udhidui asal gak ngakuin singgat ya ini misalnya ini mar'ah ya gede ku zino yang gede ku mata ya tak contohnya juga harusnya urusan mar'ah ya misalnya geding wong, geding wong tuh ekspresi terbesar kan bunuh ekspresi terkecil misalnya ngerasani, gak ketemu minggu moga-moga di sepura, mereka menghindari yang gede, rupanya kotlu misalnya seneng babon, tergede kan zino ya singgisore ku moga-moga itu pustan nyumanya wang kumat ya, kumat ya gak meneku eleng gak pak? raini MC eleng lalu jaman akhir orang pasek mongkarwan pengajian ngajak api lo MC nya mau balik lagi, lagi umur-umur puber gini yang ngerasih itu pasti tau yang ngerasih itu ya ya apaan ya apal kapai lo yang pernah nabi ku hebat nabi ku mbayangnya islam selain jinggu poro wali, jinggu ulama, jinggu orang awam kulu itu gak ada khadis, untuk apal lo wajah khasad tafala tabibbe khasad ya khasad tapi udah lanjut, tapi tiga ukuran gede orang, kalau munip raksasad Tuhan kan rasa malah kalau guru Madin guru Madin raksasad mubarak itu rasa orang limang juta rongjam, berbanding orang? tolong tahu dia yakin ilmu itu raksaak mas guru Madin mubarak ini kan ilmu itu bodoh bodoh malah padahal guru Madin itu mulang kunci suarga suratrimo fadoil cuma pokok-pokok caranya ngilangin aja padahal tukang-tukang pidato ini paling caranya tawaf karena itu orang elit, kalau tawaf itu orang elit guru Madin raksasad akidatul awam, caranya ngubah najis satu sekat ya Allah orang pengurusnya enak ngistelahnya rabi sara gue ganti itu sabun sabun dulet ya apa? itu kan sabun ya apa? tukang sabun guru Madin ya ngantik ada dunga mubarak itu wah masa ditumpangi mobil lagi, mobilnya pengeran itu apa? apa? ngadul dalil marah ya ngantik ada dunga mubarak itu ya Dhawe Nabi Mas wah idha khasad tafala tafrika khasut ya khasut tapi udah sampai lanjut kan idha donan tafala tukhaqik misalnya ini orang curiga Tuhan itu jangan-jangan ngapalo MC ngapalo Fatah aja buk-bukpek enggak nangtenan maksudnya naki-sidan sidi-sidi ya dinek mati aja tapi aja tukhaqik aja terus buk-dolok nomornya Tuhan Tuhan ini buk-dolok nomornya tukhaqik 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 nah terus wadha khasad taf bala taf kena khasut di tegir khasut orang gini wong ya mas iya joh lah misalnya lo misalnya oh ha khasut bia aku misalnya gua tunggu tunggu kok suge dikne tiba ngaku 10 yuran buatan untuk nanti aku itu terdaftar resmi ya ini yang daftar buku Malikat Mikael itu bumi itu yang didaftar wong ale jadi aku rapur klu yuran resmi ya wong resmi jadi gak ber jadi aku kasih lalu terus lalu terus lalu 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 terus anggap dihidupan orang banyak uang jadi artinya ini nabi misalnya yang nyanyi seorang cowok elik untuk sayu ya mesti kue khasut kue ganteng untuk elik ya tapi lalu terus lalu 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 ya gerem-gerem lalu 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 disana lalu terus lalu kitab yang lalu penyerang kom Susan di sisi-sisi yang kira cocok kita nampok tamu kita nampok tamu kue, tamunya kan ngomong kok repot kita nampok kue, tamunya kan rene kita sering tak kue kus alasannya apa jalan nampok tamu kita nampok tamu jeningannya nampok kue kok rangel temen umumnya kus bakra nampok ngorongin ganku putar balik susah ya apa sih penak penak kan agama itu kan pilihan gampang gak mah ya misalnya kira setuju ngajiku yang kue, ya saingi kue moco jalanan seri enggak rakon anak-anak gue siap mikir terkep saya jemputin seriusnya banyak siap mikir terkep kayaknya masih leha-leha orang super sudah bisa kue, latihan enggak sengisah lih berokokan enggak berokokan berokokan enggak ngeleng-ngeleng maksudnya maksudnya nak tenang kayak kasut tuh malah tenang iya lepas gak teriti berokokan jemputin wah terus nyolak nyolak tuh hasil bulfadila wah jantung kan wah malah kayak mati kulmutu malah mati teksek maksudnya kaya apa nabi orang hasilnya dikaya ruang orang jenis lagi hasil sampai nabi dibandu serapopo tapi kalau kita beri terus jadi lah jadi kita beri jadi Islam kita mau kita wali kita masuk ke orang fasid orang awam orang orang kebanyakan kalau itu memposisikan awam tapi diurusan ibadah kita beri ilmu kita beri ilmu kita beri ilmu kita beri ibadah seperti itu kita beri ibadah ibadah kita beri siap nganggur kamu yang ngga kita beri ini sekali panenannya kita asli saya tak tahu saya sih kalau misalnya tiba di nganggur ini terus kalau kita berpikir kita berpikir kangen pengheran gimana? bangang, matanya nombong kayak gini kan dijajahi mas diwajah, suatu saat terlalu diwajah kok kadang-kadang orang ya kan ada sawah rian bambut nganti hafal nganti hakatan, kok sengaja berarti orang orang berdengar yang sawah berdengar itu kalong oh, jubulnya ngonodonya nah saya ini alhamdulillah mau nganggur, wakil 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 apa yang sengaja buah berarti nombong berarti nombong ya? ya ya, anggap bahaya ngonod ya, idha khasatta bala tabahi misalnya wa idha donanta, ya bala tabahi ya ya, nak suudan baik bawa teman-teman, ya tikut ikut, kerasa jubuk khawatir ya nak tan tapi apal lagi daerah-daerah prospek apal apal wawang semakannya apal mas ya, balam dulu mas kan apal ya jari mas, nak belah prospek alam ya wawang apal ya ya sudah ya sudah benar wawang apal ya sudah benar wawang apal ya jembar amin 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 jadi ini so, wawang ngedikan wawang amin awal wawang luwih perso ikut nasrud da'wah tak tolah bulhayah Abang apal awal wawang yang tersiksa nih tapi saat ini yurah perlu tersiksa ingatin lah mas mas itu aklamu kan luwih perso nak luwih perso dibanding kalian Allah itu tidak pernah punya pembanding jadi keliru misalnya menghentikan Allah akbaru min kholki Allah itu tidak punya pembanding supaya akbar ini tidak punya pembanding, aklam dimaknanya alim, itu sama urusan tersik, tak jahatnya coro-roso jawa seneng dimaknanya luwe mergulwe madah, perasaan jawa, muni luwe perso kan madah ngelem, dikner aku pikiran nak nguniku ngakibat no pembanding, ya atau saingan, paham ya ngelani kalau nak maknani itu paling bindu, mereka kalau kuyai tenan kalau nak maknani, ngerti, aklamu luwe perso mereka jagani nak imam sutri tersinggung, nak maknani luwe perso tapi kalau kan kuyai jawa dan gila, masaknya misalnya darah ini, bahamun luwe alim timbang tuha, kan ngeyak bahamun itu dibanding no tapi nak muni, bahamun alim ini rasa jawa itu gak seru seru sing luwe karena lucu loh, masaknya misalnya barwani luwe lanyati bangko sapi pun lucu barwani kok dibanding no camontok kan kayak piye, kan ngeyeng, ngeyeng nah saya mulanya, kalau nak maknani pengkali, aklamu luwe alim terus nak maknani nih, alim gue jagani roso alim roso ilmu, roso jawa roso jawa, muni lebih, itu madah contohnya, ini rakenya wabawidhatu ya, rada bulat ngeyeng, 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 ngeyeng ngeyeng, ngeyeng, ngeyeng ngeyeng, ngeyeng, ngeyeng asoh bsokih, itu keren sokih ngeyeng, asoh ambik sokih, itu keren sokih, mas ngeyeng, adah huwa sokih, itu keren ngeyeng, sokih maknanya bener penentang bener, itu salah asohku luwe luwe bener, luwe sokih penentangnya jik da'i layo asohku onok pendapat kok darani asohku ambik pendapat darani sokih itu keren sokih mergup penentang kaul sokih jenengnya fasit fasit yang rusak tapi penentang kaul asoh itu jik da'i kalau misalnya tuha darani luwe ganteng ambik sokih atau ngapapua iya kan nah iya Allah kok luwe alim dibanding sapa makhluk orang makhluk dari awal semuanya terbatas kok dibanding walaikul ulama itu gak kepingin Allah kalau pembanding itu gak menges semua kata aklam akbar semua yang terkait Allah itu terus gak gimana nih afal tafdir mergau mufadul aleh gak lefel laku laku imam suyuti jenis orang yang tersiksai kumulani aklamu eh alimu no nanti disemua hampir disemua jalannya dengar alamu tafsiri alimu ini cara berpikir beliau jenis jenis ulama yang seperti itu orang jawa ini kan jawa cek cara wali-wali jawa tinggir wali jawa jawa cek ini sepakan aneh macam-macam apa ya gak beda ya jawa 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 wali jawa 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 lalu aku separe pengirannya ngerti KB itu kerasannya, Allah, KB itu gue kegiatan ya mohon tapi aja tenang, aja tenang pengirannya tenang ngurah ribet, wasulku apa? khair tapi juga dikira tersinggung tenang ya insoknya malah senang, macam tau tenang lalu ribet kan di kawasan tingkir Salatiga, Bayolali, Prodadi pasti gue marung ada soda gembira pasti gue aneh ya moh ya di gawek enteng, gawek rebat ya zaman ini gue bisa ada cofimik mas ada cappuccino ya, aneh ya aneh ya, aneh ya aneh ya moh aneh ya aneh ya kiri 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 topeng aneh ya aneh ya emang sama di kiri modok gini aneh ya aneh ya aneh ya iku daerah yang ini orangnya aneh ya di casa eh aneh ya di casa ya aneh ya aneh ya aneh ya bisa awal-awal jadi saya mau ngomong malekat-malek ya saya mau ngomong atau mau ngelak semua jatah baru kali tadi kalau mau ngomong atau buktekno mau ngomong aku ngelak nyatanya, yang dunia aku kiai berat ya mas, ini yang dunia kan kiai ngomong aku ngelak kan ya repot mau ngomong KTP ini, pekerjaan ustadz ya hahaha KTP-KTP, apa ya pekerjaan gak, gak, saya ngomong resmi ya, Pak Roky, Ustadz, ngomong lagi KTP-KTP lah apa? Ustadz, tulisannya apa? itu dia keprofesi ya? guru ya, sehari di pengiraan nabian, gak ada tuntas ya jadi masalah alimun, ngomong-ngomong ngomong-ngomong yang ada, maknanya itu gak ada, raperu, mok konsekuensi no, paham ya kalau secara rojo Jawa, luwai seneng ngelam bahamun itu, alim banget, luwai alim luwai nyaman ngelam ya, sekarang ini urusan urban kalau diambil secara pribadi, ini seneng, Allah luwai alim tapi hanya, imam suuti di semua tidak hanya imam suuti ya, warga kuatir kalau Allah dibanding dibanding gua, Tiawata'alaikwa alam luwai alimut yang luwai perso atau perso alimun bikum yang sirakaf, yang kelawan itu harus bikum, aku yang aku fanatik, bahkan yang masuk maaf ulbayu, bisa idah ya, ya, jawa bikum kelawan ya itu mah, pahamu darani bodoh, namanya ini pindu emam urusan marwah darani bodoh kalau nanti mas tako, iya gus-gus gus namanya itu pindu luwes toh, rasat tako aku, kadang ini ya isin mas darani goblok ya, gak goblok tenan, rapopo orang-orang goblok-goblok tenan citaran ini goblok ini uang bikum yang sirakaf atau klan sirakaf ini nukul yang sirakaf, ini arti ikhola kotik sirakaf abakum adama minat itu priodoh mani, itu priodoh minutbah maksudnya maksudnya diistilah minutbah berarti kalian semua, karena itu produk kau mani tapi di zaman Nabi Adam, itu istilahnya id'an sya'akum minal arti id'an sya'akum minal arti kalau Nabi Adam, itu kan materinya tidak apa-apa, nah kalau aku abakum adama itu wakum adama itu, wakum adama itu wakum adama itu, ini ngurupo janin ibu tini umatikum yang dalam meteng-meteng ibu sirakaf wakum adama itu, wakum adama itu wakum adama itu, wakum adama itu wakum adama itu rauh sangu, biasa wakum adama biasa wakum adama biasa wakum adama itu alatam Dahu itu, diusahok kelemah kiri hakahat yang antoni ini alasabila ijab, diusahin niat ujub tapi aku rauh sama alasabila iktiraf anak pun yang mengatasi dalam ngaku, di nikmah bahasanan mau katanya Pak Yudhato mokok aku mosedik ya biasa biasa dia imagina bahkan bahasa nah iya always sama yang loud Anda bisa lihat terus karena perempuan psicologi Arab pikiran begini beliau kepikiran karena halim dimakan halam itu adabemani karena ini bilang lagi, huwa aklamu ay alimun dateng biar sopiman kan wong ita kokang takwa sopiman afara etana ta ngerti siro alladzi ing wong tawalakang minggu sopiman misalnya anin iman sengi iman ayo irtat tegesi murtad sopwa Allah lama uyiro semang sani denyak sopwa wong biisbab iman wakala lan ucap sopiman ini khusyitu ikaw bawa aku iman mergawati siksanya Allah padam ini ngomong kong nanggung lagu maring al-mu'ar sengdinyak no sopwa al-mu'irulah sengdinyak maring ngong iku sama wakala lama uyiro biangsal lama uyiro biangsal pokoknya sementing paham nama itu pokoknya ada pengenyean ada sengdinyak ada sengdinyak terus sengdinyak nanggung ayah milan atau nanggung sopwa al-mu'ir sengdinyak atau al-mu'air ya terserah lah gue maknanya ini ngomong lah sengdinyak terkenal gue lebih abak banget orang Arab jadi raro istimahlah orang Arab itu bahasa Arab itu harus inginkan gini lafate podo tapi orang Arab itu milah ngomong? milah tapi sengdinyak normalnya itu takdinyak ngomong ayyara ngomong ayyartahu biumbik seringnya nabi ngerti kan takdinyak pakai ayyara ngomong? karena ayyara berarti al-mu'air ya kan ayyara bahwa mu'air karena sengdinyak ngomong ayyara ngomong ayyara tapi kan kini orang ngerti kadang yuk podo kabe tapi kalau cerita anak aku ngaji saya nge-idu itu sengdinyak ngaji ilmu yuk ceritanya orang niat sombong anakku yang milah sitok ya sengdinyak ngomong ayyara sengdinyak ngomong ayyara tak contoh nama sebahasa Arab yang kini yakin najis itu kan bisa najisnya ngomong ayyara yuk wang ngarap namanya tajis orang-orang wang ngarap namanya anjasa injasan padahal maknanya yuk menajiskan yuk sepanjang istiqmalnya kenapa? istiqmalnya sekali pakai istiqmal yang lain kue kaget lah kagetem ku gawan jawa coba jeruk jeruk no ku gawan maksudnya suatu saat kena ngaji ini cerita buat niat sombong suatu saat kena ngalim ngalim tenan terus ngerti nah adat jawa itu di banyak hal itu salah misalnya gini kue jawa nak ngarang kitab terus di wakot bayanawahu gak dinyali muni wakot abhanawahu kabel ini kue jawa itu kan cerita ke jawa lho kan kue jawa cek maksudnya cek yang gini aku kan mbah-mbahku bis jawa cek makanya coro kecelok ngalim lagi ngalim jawa coro roh pecel ya seneng roh rupiah ya seneng itu gaya kue internasional lho roh pecel lho roh pecel gak nasionalisme ya gak cek yang gak narko padahal ini cerita jawa ini ini jawa narkandaran ya bu wakot bayanawahu mesti wakot gak duye nyalim misalnya muni wakot abhanawahu padahal quran jelas wal kitabil mubin lho anak mubin berarti madinawahu abhanawah lho ini kena ngaji kitab om ngaji kitab ar-risalah gak wakot bayanawahu wakot abhanawahu jadi raso jawa itu kadang ngejubuk jeruk jeruk kadang ngejubuk jeruk nah itu ini soai seng a'aroh yuk iru i'aroh ayyaroh yuk ayyiroh tak iyiroh ini ngadet Arab biasa wakot padahal kabe udah ngerti karbe tapi neng kene wuk a'aroh yuk ngilai seng ayyaroh yuk ngeyek yuk mungkini ramah lo dibahasa yuk semua orang pulang kan gada kitab kata lah yang dikara'ng sebelum tahun 300 sama lagi yang dikara'ng sebelum tahun 300 itu istri itu bahasanya jika original jadi bahasa-bahasa yang gak lazim misalnya darahnya islam yuk sil anta fisilmi maknanya anta muslim mereka orang dikara'ng utkulu fisilmi jisil ke jawa saya itu yuk ngebuh silmun silmun sopoh ya gak ingin cerita jadi bahkan lafadz ini koran pun bisa gak populer di depan istimal kita jajal misalnya orang iku melebu silmun apa itu tapi sama baliklah lu ngaruh lu nge ngaku padahal Allah ngerti kan lu ngaruh ayuh barang suring sinau ya baru kayak apal koran terus biasa akhirnya angin-angin mau mubin, ini koran apa? warah wal kitabil mubayyin tapi wal kitabil mubin berarti mati ini? abana Islam silam, apa? ya, iya, 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 imanid terakhir amat segar-ahir Allah wa'udhu abid ku peduli abadi ku untu, kebun ku beliau, wa'udhu abadi ku adik aku bilang alami ini itu mulanya terus kiai-kiai moderat ya kiai-kiai alim yang moderat itu fanatik dengan imanamal islam da'abih silmi Islam materinya itu silmun, suka damai orang Islam materinya musuhan ada, orang itu resambung Islam kata silmun, silmun itu suka Islam sudah jadi adawa, ada tiba-tiba materi ini silmun, akhirnya maknanya silmun damai, salmun ini Nabi nakrifik Islam, Islam apa saja? al-muslim man salim al-muslim min lisani yang ada orang yang ada akibat canggamu itu jenis tapi yang ada terkenal silmun, apa saja banyak lafat yang ada di Quran yang ada di Quran itu, mereka ada istimewa bagi Jawa, mau yang ada di Quran itu saya juga tulasi ini, bahwa itu tidak lafat hahaha iya iya apa? nah, itu sejak jenis saya kita Jawa, mereka kadung fanatik kecil asli mana ini bahwa itu tidak lafat bahwa itu golek-golek ya golek-golek terus nak sing rondoknya rempet bener waduh nak sing tepah ya golek-golek sing ngapi maka ini waduh 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 ini iftialan berarti madadul kalimah apa? mbak rin alif bengkong mbak rin ini kalau mau cek tafsir sebelum tahun 300 lagi-lagi sebelum tahun 300 waduh maksudnya ini ilmu yang perubuk golek itu ada orang kok orang kok lancut tak golek-gulak ibaratnya tidak tahu nih orang ini tahun pirot ya boleh itu kek kawak loh kek belasah alasimia lah sinawku nganti saya bisa ingin membawa dengan banyak uang ya cara kelasnya cara cara sinaw ini loh bahwa hasilnya tidak lah tetap tidak bisa tidak bisa kalau ada resmi ya ada catatan catatanku itu orang ini buku cabang ini buku indo legal dari apa legal paham? jadi bahasa itu pengaruhnya besar bahasa kuno nah terus yang paling bahaya bahasa yang zaman Imam Shafi'i ngikuti persisi Quran bahasa alasimia itu paling bahaya misalnya ngerti Imam Shafi'i zaman ngarang kitab om ngendekan wa'ab rohu kata aku rasenang rasenang itu sepaukol haram orang yang mau haram sepaukol haram berarti Imam Shafi'i janganut bahasa wakar roha ilai kumul kufra wal kusupa wal isya hainna wa ta'ala samal kufra makruhan wa samal fiskayo makruhan terus bakda salasimia maknanya makruh itu dunal haram rokokan makruh pidato ngelirik sidik sidik haram enak temen makruh enak temen makruh haram ini ya soal ngakoni kok istighfar ya tapi haram enak temen ya jadi bahasa bahasa salasimia makruh kan dunal dunal tapi kalau bahasa salasimia makruh itu fokal haram itu haram sama fokal maksudnya syurroh syurrohul um para penyarah kitab um itu ketika masyarakat ditakmil bahasa kuno maknanya yuk haram enak temen bahasa wakar roha ilai kumul kufra wal kusupa makhbub yuk podo wajustahabu ini maknanya sunat jadi kita tahu iman wajib lah sunat wajib wajib oh dipanggil mu'i ya bener-bener dipanggil mu'i roh ini itu nasional padahal yang koran ini wahab babak walakinna wahab babak ilai kumul iman wa ziyyanahu dikulu dikulu wakar roha ilai ya orang kuyuk kula mas kuyuk kula iku ngalami persimpangan yuk ngaji kitab puno kitab seik yuk tijak goblok bareng ini tijak goblok ya maksudnya kaya manfaat ya si payu pidah itu kenapa tijak goblok iya zaman di saya kan kaya yang diriadiyanakwa ya yang ngetuhi doso yuk saya kan gak tijak-jak alamat masyarakat itu lari mela goblok mas istiqmal iya lah kalau yang mondok si payu pidah itu berurah kesana manfaat di ilmu ini si payu si payu si payu si payu pidah payu si payu pidah payu si payu pidah payu si payu si payu si payu mas kuyuk luwih manfaat mas hatu matanya uang yang kaya ire istiqmal yang dikali di uang dan yang itu yang dikali yang dikali yang dari yang dikali si payu Terima kasih.